Oke dan selamat datang kembali kita akan bahas mulai di pagi hari ini guys ya Gue rekodnya di jam 8 lebih 3 menit sebelum nanti akan muncul tulisan seperti ini Nah jadi kita lihat dulu ya guys ya Oke nah jadi untuk saat ini reset season rival divisi sudah saatnya kita claim Dimana kita akan mendapatkan hadiah sesuai dengan rank yang kita capai di akhir musim ya guys ya Mulai dari serangan versus 1 lawan 1 hingga di mode manager Oke dan inilah dia tidak ada perubahan peningkatan divisi legendary 3 Oke ini yang apa ini legend 3 Oke kita coba lihat untuk hadiah yang kita dapatkan Dari yang pertama ini serangan versus Nah ini serangan versus dapat token universal Kemudian ada satu pemain dan ya seperti ini hadiahnya Ada Sehril kemudian ada Petit 1500 token universal Oke kita lanjutkan ada Antonio juga Oke yang kedua ini untuk yang satu lawan satu atau head to head Hadiahnya seperti ini Poin kompetitif lanjutan dapat 8 biji 8000 token universal dan sisanya ada pemain 92 Wih udah banyak ya guys ya Lumayan dapat 92 1 biji ya meskipun pemain ini sudah tidak dipakai lagi ya Kita bisa gunakan untuk ya mungkin pertukaran Pertukaran beberapa token Market pick token ataupun digunakan untuk naikkan level pemainnya guys ya Lumayan 8000 token universal dan 8 token ataupun poin kompetitif Oke dan yang terakhir di mode manager disini Untuk mode manager Hadiah akhir musim Dan ini yang gue dapatkan 3000 token universal Dan ya seperti ini hadiahnya Lumayan dapat 3000 total sudah 32.000 token universal Mantap ini Sambil kita nantikan updatean pemain baru yang akan segera hadir di beberapa jam lagi guys ya Nah ini untuk daftar pemain di event anniversary Yang dijadwalkan akan hadir dalam waktu beberapa jam lagi Nah untuk event anniversary sendiri Kali ini ulang tahun yang pertama ya guys ya Kita bahas lebih detail nanti saja Kalau sudah muncul eventnya Oke nah sudah selesai kita claim hadiahnya Kita klik lanjut dan ini hadiah yang keberapa ini Hadiah login yang ke-24 ya guys ya Belumnya dapat kalau nggak salah Harusnya dapat pemain universal Dapat pemain anniversary kok universal Kita dapatkan yaitu marsirano Ya nggak apa-apa marsirano guys ya Oke dan ya seperti ini Eventnya sudah berakhir Untuk event dari retro star sudah berakhir Rival divisi sudah reset Dan bisa kita push lagi Tapi untuk saat ini Sambil menantikan beberapa menit lagi Lebih tepatnya mungkin kalian pas nonton Akan muncul tulisan seperti ini guys ya Boom Nah seperti ini Pembaruan game Kami sedang bersiap untuk meluncurkan Pembaruan e-sport FC mobile Nah ini 24 ini nanti akan berganti jadi 25 guys ya Terbaru Dan ini berarti jeda sejenak Untuk pemeliharaan server mulai pukul 0.200 UTC Atau Kalau di kita Kalau di gue guys ya Ini jam 9 pagi Mungkin ya menyesuaikan sendiri Kalau kalian selisih dengan WIB 1 jam ya berarti di jam 10 Kalau selisih dengan WIB di 2 jam ya berarti sekitar jam Jam 11-an ya guys ya Jadi ya Mulai di jam 11 dan durasinya berapa lama Untuk durasinya kurang lebih sekitar Ada 3 jam Kalau gak salah 3 jam nanti Untuk sementara tidak bisa login Dan pantau terus media sosial kami untuk info terbaru Untuk update terbaru Jadi untuk starpass masih belum tersedia Dijadwalkan untuk starpassnya akan jatuh kepada Siapa? Kalau gak salah matuhi dia atau siapa gitu Tadi ada live streaming ya guys ya Untuk pertukaran masih sama seperti ini Masih ada market pick token Yang bisa kita dapatkan pemain gratis Bukan gratis juga sih Harus modal Pemain yang tidak bisa dijual Ditukar menjadi token Dan kita bisa tukarkan menjadi pemain yang bisa dijual ya guys ya Oke untuk durasi dari Event anniversary berapa lama Nanti kita lihat ya guys ya Oke nah jadi untuk saat ini Perpanjangan waktu juga masih tersedia Dan bisa kita dapatkan untuk yang ini Nah ini juga masih tersedia guys ya Ini yang belum Gacha bisa ditahan terlebih dahulu Karena untuk update-annya mungkin akan ada pembaruan lagi nantinya Di beberapa hari ke depan Kita coba claim yang gratisan Jadi sementara itu Kurang dari beberapa jam lagi Mungkin kalian pas nonton Nanti akan muncul tulisan yang seperti Gue barusan munculkan ya guys ya Nah mungkin nanti akan muncul tulisan seperti ini Tenang saja Ini memang lagi maintenance Dan update besar untuk di event terbaru Dan juga versi FC Mobile terbaru tentunya Yang akan hadir Di Tanggal 24 ini Nah sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan tentunya Jadwal yang sudah dijadwalkan Nah disini akan ada Event baru Club Challenge Kemudian Football Center Dan event utama yaitu Anniversary Kemudian pemain baru Pemain baru yang gue sebutkan tadi ya guys ya Yang ini pemain-pemain baru Yang akan dihadirkan di event anniversary Dalam Waktu beberapa jam lagi Akan hadir untuk saat ini Jika kita cek di pasar Memang tidak ada update-an ya guys ya Karena memang sekalian nanti Akan ada server maintenance Di jam 9 Jam 9 pagi Sampai jam berapa Nanti kita lihat lagi Update-an terbaru Yang akan segera muncul Beberapa Menit Atau bahkan beberapa jam lagi Untuk pemain terbaru Oke maintenance Kemudian ya Dalam beberapa jam lagi Kita tidak bisa login Dan nanti Otomatis ya Akan muncul tampilan seperti ini guys ya Seperti ini Tenang saja Semuanya Maintenance Selama kurang lebih sekitar 3 jam Oke jadi ya Seperti itu Jadi kita update-an kali ini Dan mungkin kalian nonton Pas sudah tidak bisa login ya guys ya Oke jadi seperti itu Sedikit pembahasan Untuk di pagi hari ini Sambil menantikan update-an besar Yang akan segera hadir Di hari ini tentunya Mantap ini Banyak sekali update-an yang hadir Di hari yang keberapa ini Hari yang ke-24 guys ya Untuk di event RetroStar sudah berakhir Dan sisa tokennya Masih bisa digunakan kah Tadi gue sisakan cuma sekitar Berapa ya Sekitar 900-an Oke seperti itu Terima kasih sudah menonton Dan Sampai jumpa nanti Di update-an terbaru FC Mobile 25 Oke seperti ini guys ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton